Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Judulnya begini Makin baca kitab, makin ragu iman Makin banyak membaca kitab Imanmu makin ragu Serius gak Pak Benita Dedeh? Ya, saya pun pernah mengalami Kenapa saya keluar dari gereja lama Dari gereja yang berbasis doktrin Kenapa saya keluar dari Tritunggal? Karena saya membaca alkitab Makin membaca, makin ragu saya Saya ini selamat apa enggak ya? Ya, mengapa orang-orang Tritunggal Orang-orang Segitiga demen banget Mengorek-ngorek kitabnya orang lain Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan kitabnya sendiri Demikian pula dari luar Kristen Kenapa dari luar Kristen suka banget Mengkorek-korek alkitab Karena mereka tidak yakin dengan kitabnya sendiri Makin kita membaca kitab Makin ragu iman kita Kecuali Nah, ini dia Kecuali orang Kristen Penyembah Yesus Kristus Itu makin hari Makin baca alkitab Makin kuat imannya Kalau bukan orang Kristen Ingat ya Tritunggal dan Segitiga itu bukan orang Kristen Katolik, protestan itu bukan orang Kristen Mereka membaca alkitab Makin ragu imannya Tetapi Kristen Makin kuat imannya Rahasianya ada di mana Pak? Karena alkitab itu satu-satunya Kitab suci Ini perkataan langsung Yesus Lukas 24 Ayat 4 Ayat 27 dan 44 Harus digenapi Apa yang tertulis tentang aku Di dalam Taurat Musa Masmur dan kitab nabi-nabi Lalu Yesus membuka pikiran mereka Mengerti kitab suci Ya, jadi yang disebut kitab suci itu Alkitab waktu itu Perjanjian lama Kalau sekarang kan Sudah ditambah perjanjian baru Perjanjian lama dan perjanjian baru itu Nyambung Bagi orang Kristen Selain bagi orang Kristen Tidak nyambung Jadi pertama alasannya Karena alkitab itu Satu-satunya kitab suci Terus kedua Ketika kita mengambil keputusan Menerima Yesus Bukan Yesus Tuhan loh ya Kalau Yesus Tuhan itu jurusan neraka Yesus Tuhan Tuhan Yesus engkau sangat baik Haleluya Itu jurusan neraka Yesus Tuhan itu jurusan neraka Harus Yesus Tuhan dan Allah Semua yang teriak-teriak Yesus Tuhan Pasti Allahnya Bapak Itu Tritunggal Segitiga Ya, terus alasan ketiga Jadi alasan pertama tadi Karena alkitab satu-satunya kitab suci Ya, alasan kedua Menerima Yesus Allah Ya, lalu ketiga Ya, dia harus update Jadi orang-orang Yang membaca kitab suci secara update Itu akan kuat imannya Caranya bagaimana Nah, saya akan membahas Mempelajari kitab suci secara update Caranya Ya, caranya adalah Terbalik Pembuktian terbalik Pertama Anda harus baca kitab wahyu Lu aneh Pak Masuk suruh membaca kitab wahyu sih Mestinya kan membaca itu kitab kejadian itu Kalau Nasrani Ya, protestan, katolik Itu membacanya dari kejadian Kalau Anda orang Kristen sejati Membacanya dari kitab wahyu Begitu Anda kitab wahyu Membaca kitab wahyu Nanti Anda akan ketemu kalimat Wahyu 1 ayat 8 Aku Tuhan Allah Aku Alpha Omega Aku Yang Maha Kuasa Anda langsung tahu Loh, ternyata Tuhan Allah itu Aku Yesus Ternyata Alpha Omega itu Aku Yesus Ternyata Tuhan Allah itu Aku Yesus Ini kok bertentangan semua ya Dengan selama ini pemahamanku Sebagai orang Dari gereja-gereja Ngakunya Kristen Selama ini kami diajari pendeta dan romoh kami Ya, Allah itu Bapak Sang Pencipta itu Bapak Maha Kuasa itu Bapak Bertentangan tahu Ketika Anda membaca kitab wahyu Langsung Waduh Ini doktrin kita kok Gugur ya Tapi kan ada ayatnya Nah, setelah itu Anda akan bergejola hati Iya, ternyata Ternyata Allah itu Yesus Ya, ternyata Maha Kuasa itu Yesus Ya, ternyata Alpha Omega itu Yesus Tuhan juga Yesus Allah juga Yesus Selama ini kami Tuhan itu Yesus Allah itu Bapak Sudah toh Sudah setelah Anda seperti itu Lalu Anda harus mengambil keputusan Kalau begitu Kita percaya Yesus saja Sebagai orang Kristen Percaya Yesus Maka Pikiranmu langsung dibuka Oleh Yesus Catat baik-baik Anda Pembuktian terbalik Baca dulu kitab wahyu Waduh Ternyata Yesus Allah Yesus Tuhan Ya Yesus Alpha Omega Yesus Maha Kuasa Ambil keputusan Kalau begitu Saya hanya percaya Yesus Langsung pikiranmu dibuka Terus Setiap ketemu ayat Alkitab Aku ngerti nih Aku ngerti nih Kenapa Matius 24 Ayat 36 Yang Yang menentukan hari kiamat itu Cuman Bapak Tidak ada yang tahu selain Bapak Lalu Anda dibuka Kenapa wahyu 20 Ayat 11 Kenapa yang menentukan Yesus Lalu pikiran Anda dibuka Ingat Pikiranmu dibuka oleh Allah Soalnya kan waktu itu Yesus manusia Nah sekarang kan Yesus sudah Allah Oh iya Langsung Anda terbuka semua Ya Kalau Anda berani Pembuktian terbalik Yang Anda baca Kitab wahyu dulu Ya Seperti itu Saya dulu juga begitu Kenapa saya itu keluar dari Terhitunggal Karena saya membaca kitab wahyu dulu Salah satunya ya Ayatnya ya itu Wahyu 1 Ayat 8 Nanti wahyu 21 Ayat 6 Masing-masing orang Bisa lain-lain sih Tapi Kalau Anda membaca kitab wahyu dulu Setidak-tidaknya Anda sudah tahu Sekarang ternyata Yesus itu Allah Bukan lagi sujud pada Bapak Enggak Setelah itu kan Anda langsung tahu Berarti selama ini pendetaku nipu semua ya Pendeta dan romo-romo nipu semua Kita ditipu Ya Ternyata kita maju Yesus itu Allah Enggak cuman Allah lagi Tuhan Allah Iya Alpha Omega Iya Maha Kuasa Iya Nah selama ini kita ketipu Nah setelah Anda seperti itu Harus berani mengambil keputusan Satu-satunya ya cuman Yesus Nah setelah begitu Enggak ragu-ragu Baru nanti Anda dibuka pikiran Makanya orang Kristen Seperti Henry Tandiana Tidak suka Enggak mau jelek-jelekin Kitabnya orang lain Soalnya sudah very clear Anda waktu ditritunggal Demen kan jelek-jelekin orang lain Demen kan Oh kitabmu itu jelek seperti itu Ya Kalau Anda Kalau Anda masih demen jelekin Apa Kitabnya orang lain Artinya Anda masih Memakai Apa itu Ragu-ragu Makin membaca kitab Makin ragu-ragu Keimanan Dan itu dialami semua orang Kenapa Kenapa dari luar kekristianan Juga paling demen Ngorek-ngorek ayat alkitab Karena ketika dia Baca kitab sendiri Makin ragu-ragu Lalu Alkitab dijadikan sasaran Ya Beda sama kami Yang sudah very clear Tentang alkitab Kami gak pernah mau Yang kami baca itu Cuman apa Cuman perjanjian lama Perjanjian baru Udah itu Ya silahkan Anda Tanya kayak apa juga Jawaban kami simple kok Pak Pendeta HTD Hebron itu Sekarang apa ya Jawabannya simple Ya Israel Tapi Hebron itu dulu Masuk wilayah Palestina Ya itu dulu Sekarang kan Israel Udah gitu Hebron juga Juga Gak ada itu sekarang Ya mungkin Kota Hebron masih ada Ya Terus misalnya Yang apa Samaria itu Termasuk mana ya Pak Ya sekarang Israel aja Udah lah Israel raya ya Tempat penyalipan Yesus itu Bukit Tengkora itu Atau Itu Apa ya Pak ya Dimana itu sekarang Ya sekarang mah di Israel aja Tepatnya dimana ya Ya gak usah Dipeduliin ya Sekarang mungkin Udah jadi hotel Atau jadi apa Seperti itu Tempat Yesus Naik ke surga Pak Di Bukit Jaitun Sekarang kira-kira Apa namanya Pak Ya sekarang Entah mungkin Jadi hotel kali Atau jadi apa Apartemen Ya itu Udah Israel itu kotanya kecil kok Penduduknya saja Cuma 9 juta Kalah sama Jakarta Jakarta itu Kalau hari kerja itu Bisa sampai 10 juta orang loh Artinya orang Bekasi Kerja di Jakarta Bogor Tangerang Ya Bahkan orang-orang dari Dari Jikarang Ya Juga masuk ke situ Bahkan yang lebih jauh lagi Ya Purwakarta pun Ada yang kerja di Jakarta Terus nanti Kos Gitu kan Maka pada hari kerja Dan jam kerja Penduduk Jakarta Lebih banyak Daripada penduduk Israel Gitu ya Ya Bapak-Ibu Saudara Jadi kita bisa bayangin Kota-kota Atau lokasi-lokasi Atau tempat-tempat Yang dulu Ada di Alkitab Mungkin sekarang Udah gak ada Gitu loh Seperti itu Ya Ya Bapak-Ibu Saudara Jadi makin membaca Kitab Malah makin Bingung Malah makin Malah makin Ragu-ragu Keimanan Betul Itu dialami Semua orang Kecuali Penyembah Yesus Kristus Orang Kristen Saya mengalami Hal itu Dulu saya Diteritunggal Ya Sampai ini Juga Tumpul terus Pikirannya Gak pernah bisa Makin baca Alkitab Makin ragu-ragu Ya Setelah Mengambil Keputusan Ya waktu itu Saya caranya pakai Pembuktian terbalik Yang saya baca Kitab Wahyu dulu Yang Kitab dihindari Oleh para pendeta Para Romo Dihindari Saya baca Kitab Wahyu dulu Lalu saya mengambil Keputusan Kalau begitu Saya percaya Yesus saja Gak mau Saya Bapak Dalam nama Yesus Gak mau Yesus Tuhan Yesus Tuhan Tapi Allahnya Masih Bapak Gak mau Nah orang-orang Yang mengambil Keputusan Seperti itu Lalu dibaptis Lalu Yesus Buka pikiran Akhirnya seperti Sekarang ini Anda bisa Bisa ngolok-ngolok Htd Htd itu Sekolahnya Cuman apa sih Cuman apa Sekolahnya Paling tinggi Juga cuman Master Alkitab Ya Master tapi Alkitab Bukan Master Teologi Master Teologi itu Di tempat kami TK itu Ya Seperti itu Bapak Ibu Saudara Jadi Mau master Mau dokter Teologi Kalau namanya Teologi Itu TK Di tempat kami Ya Beda dengan Sarjana Alkitab Alkitab Loh Gak main-main Master Alkitab Sarjana Alkitab Ya Ya Seperti itu Ya Demikian pula Dari luar Kekristenan Kenapa mereka Mengolok-olok Alkitab Karena Ketika mereka Membaca Kitab Mereka Mereka Ragu-ragu Saya sudah Membuat tayangan Makin Anda Baca Kitabmu Ujung-ujungnya Kalian akan Tahu Isa Almasih Itu adalah Tuhan Alfa Omega Yang Maha Kuasa Yang Maha Suci Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar Yang Maha Perkasa Yang Maha Agung Dan Lain Sebagainya Ternyata Allah itu Punya Nama Isa Almasih Nanti Anda Akan Akan Kesitu Anda Akan Kesitu Ternyata Isa Almasih Itu Nama Allah Seperti itu Makin Anda Baca Kitabmu Karena Makin Ragu-ragu Yang Anda Serang Alkitab Sama Orang Nasrani Orang Tritunggal Orang Segitiga Juga Baca Alkitab Ragu-ragu Keimanannya Yang Diserang Orang-orang Dari agama Lain Beda Dengan Orang Kristen Yang Very Very Clear Alkitab Sudah Bacanya Alkitab Anda Mau Tanya Apa Tak Jawab Pakai Alkitab Satu Menit Lagi Ya Begitu Ya Makin Membaca Kitab Makin Ragu Imannya Kecuali Orang Kristen That It Segala Hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Haleluya Amin